Jadi tanggal 25 November 2020 aku udah melaksanakan yang namanya ujian tulis Ausbildung Dan untuk hasil dari ujian itu akan diumumkan pada bulan Desember ini tentunya pada akhir bulan Desember Nah setelah itu baru aku melaksanakan ujian praktek Ausbildung pada bulan Januari 2021 Jadi sistem ujian Ausbildung di Jerman itu tidak dilaksanakan sekaligus dengan ujian tulis Ada jarak waktu sebulan lebih dan setelah itu barulah melaksanakan yang namanya ujian praktek Jadi sekarang tinggal menghitung hari untuk memasuki bulan Januari 2021 Tidak terasa kan aku sudah melewatkan masa-masa sulit Ausbildungku selama 3 tahun ini Dan aku tentunya berharap supaya aku lulus ujian Ausbildung ini Dan sekarang timbul pertanyaan mau kemana aku setelah lulus Ausbildung di Jerman Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui mulai dari tanggal 16 Desember 2020 Sampai dengan 10 Januari 2021 Jadi Jerman itu memperketat aturan lockdownnya Hampir sebagian besar toko-toko di Jerman tidak boleh beroperasi sampai pada tanggal yang telah ditentukan Nah untuk para Ausbildung yang lulus di bulan Januari 2021 Tentunya akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan Aku sudah pikirkan ini jauh-jauh hari Mau gak mau aku harus kerja dan lanjut di tempat Ausbildungku sendiri Dan sebulan sebelum kontrak Ausbildungku berakhir Aku harus bicarakan ini kepada bos di kerjaan Supaya dia bisa menerima aku sebagai pekerja setelah aku lulus Ausbildung pastinya Sebenarnya bisa aja aku gak lanjut kerja di tempat Ausbildungku itu ya kan Karena sudah tidak nyaman dengan teman-teman kerjaannya Dan jam kerjanya yang gak teratur Yang melebihi kadang kalau waktu musim panas lebih dari 12 jam Jadi ya sebenarnya mau gak mau aku harus lanjut Dan tetap kerja di tempat Ausbildungku itu sendiri Tapi karena ya karena situasi sekarang Yang gak memungkinkan aku nyari tempat kerja yang baru Jadi aku putuskan untuk sementara aku masih mau lanjut di tempat Ausbildungku Setelah lulus ujian nanti Dan semoga saja di tahun 2021 Dunia kembali normal dan orang-orang gak kesusahan untuk mencari pekerjaannya Dan semoga saja di tempat